Cerita berikut berlatar di Prime Earth dan diambil dari komik Batman Rebirth. Setelah KG Beast menembak dan membuat Nightwing jatuh koma, Batman melacak keberadaan KG Beast ke sebuah rumah. Batman melangkah dengan normal dan mencoba masuk melalui pintu depan. Mengetahui akan ada sebuah serangan, Batman menunduk. Di saat bersamaan, sebuah peluru melesat di atas kepalanya. Mengikuti satu peluru tadi, sejumlah peluru dilesatkan secara membabi buta oleh KG Beast yang merasa terancam dengan kehadiran Batman. Ini sampai di titik di mana peluru di pistolnya habis. KG Beast yang telah kehabisan peluru pun bersiaga total menanti serangan balasan dari Batman. Dari jendela belakang, melesat sebuah bat rang ke arah KG Beast. KG Beast menahan bat rang ini dengan mudahnya menggunakan tangan kirinya. KG Beast melihat keluar jendela dan mendapati Batman yang sudah ancang-ancang akan melempar bat rang miliknya. KG Beast meloncat keluar dan di saat bersamaan, Batman melempar bat rang miliknya yang melesat dan menggores pipi KG Beast. Batman akhirnya sudah berhadapan langsung dengan orang yang telah menembak Nightwing. KG Beast dengan cepat menyergap dan menjatuhkan Batman ke tanah. Batman berhasil membebaskan dirinya dari cengkraman KG Beast dengan menendang KG Beast. Batman bangkit kembali dan mengunci pandangannya ke arah KG Beast yang masih berusaha bangkit setelah ditendang. KG Beast dengan cepat menghantam wajah Batman dengan tangan kirinya. Ini bahkan merusak topeng Batman. Batman membalas dengan melepaskan pukulannya ke arah wajah KG Beast. KG Beast tidak sekedar menerima serangan Batman begitu saja. Dia mengembalikan pukulan Batman dengan sebuah pukulan juga. Batman berusaha untuk menggugurkan KG Beast dengan menerjangnya. Setelah itu Batman melayangkan pukulannya ke wajah KG Beast yang sudah terjatuh karena diterjang. KG Beast tidak kehabisan akal. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menyerang punggung Batman. Batman yang lengah setelah diserang secara mendadak tidak dapat mengantisipasi serangan lanjutan dari KG Beast yang melayangkan pukulan ke kepala Batman dengan tangan kirinya. Batman kembali menjinahkan KG Beast dengan menendang KG Beast yang masih dalam posisi tersungkur. KG Beast membalikan keadaan dengan memukul keras Batman. Sekarang KG Beast yang berdiri dan Batman yang terbaring di tanah. KG Beast menendang Batman yang sudah melemah tersebut. KG Beast melihat dengan tatapan yang merendahkan ke arah Batman. Dia lalu kembali menendang kepala Batman. Batman sudah terlihat tidak mampu untuk melawan balik. Sementara KG Beast berniat untuk mengakhiri hidup Batman. Batman yang berusaha untuk bertahan hidup ini lalu mencoba mengambil sesuatu dari kantong sabuknya. Batman mengambil sebuah grappling gun dan menembakkannya ke dagu KG Beast. Kekuatan dorongan dari grappling gun ini cukup kuat untuk mematahkan leher KG Beast. Setelah lehernya patah, KG Beast tidak dapat menggerakkan bagian tubuh di bawah lehernya. KG Beast memberikan penawaran kepada Batman. Jika Batman membantu KG Beast secara medis, maka dia akan memberitahu Batman siapa yang telah menyewa dirinya untuk membunuh Nightwing. Batman menjabarkan apa yang dia rasakan saat ini, tubuh yang benar-benar sakit secara fisik. Batman mengatakan bahwa dia adalah detektif terbaik di dunia. Dia mengatakan kepada KG Beast bahwa dia sendiri yang akan menemukan orang yang telah membayar KG Beast dan dia juga yang akan menghancurkan orang tersebut. Batman pergi meninggalkan KG Beast disini dan menyuruh KG Beast untuk mencari pertolongannya sendiri. Cek juga video-video berikut untuk menonton cerita yang melibatkan Batman lainnya disini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.